Dari zaman Sedina Ali, Sedina Ali dikafirkan karena beliau mengalah dalam bab politik. Muawiyah dikafirkan karena beliau menggunakan diplomasi dalam politik. Pendiri bangsa ini, Bung Karno, saya kan malam tadi konfirmasi kepada sahib beliau, itu Abah Abu Yadid. Bah, benerkah Soekarno itu wali menurut Abah? Oh iya, wali uang. Gimana, Bang? Ini bukan masalah partainya apa. Partai anaknya apa itu saya gak ada urusan ya. Partai anaknya kan macem-macem. Terus ada siapa gitu ya. Beda-beda partai anaknya itu saya gak ada urusan. Saya cuma berurusan dengan sejarahnya dan persaksian ulama tentang itu. Dari zaman Sedina Ali, Sedina Ali dikafirkan karena beliau mengalah dalam bab politik. Muawiyah dikafirkan karena beliau menggunakan diplomasi dalam politik. Pendiri bangsa ini, Bung Karno, saya kan malam tadi konfirmasi kepada sahib beliau, itu Abah Abu Yadid. Bah, benerkah Soekarno itu wali menurut Abah? Wih, wali uang. Gimana, Bang? Ini bukan masalah partainya apa. Partai anaknya apa itu saya gak ada urusan ya. Partai anaknya kan macem-macem. Terus ada siapa gitu ya. Beda-beda partai anaknya itu saya gak ada urusan. Saya cuma berurusan dengan sejarahnya. Dan persaksian ulama tentang itu. Namun Soekarno, karena dia dulu melihat Majelis Konstruante itu gak berhasil buat dekret. Lalu mengajukan, Menggabung beberapa ideologi. Yang disebut, Waktu itu saya diceritakan oleh salah seorang habib. Seandainya salah satu organisi besar di negeri ini tidak mendamping Soekarno, Maka yang terjadi cuma NAKOM. Apa? NASA. Apa gimana? NASA. Kom. NAS. Kom. A-nya hilang. Maksudnya apa? Kalau tidak ada ulama yang dulu mengersamai beliau. Sionalis. Kom. Komunis. Maka majulah. Para masyair. Seperti. Bahkiyai. Wahab Hasbullah. Saya sudah siarah ke sana sebelum Ramadan. Beliau kemudian dengan tegar. Membersama itu. Dan tentu hasil diskusi. Maksud kamu ada komunis apa komunis? Tidak bertuhan atau cuma semacam ideologi. Ideologi politik. Uram itu. Akhirnya, Bahab del Wahab Hasbullah pun dituduh komunis. Tapi yang korban komunis dulu siapa? Ulama-ulama ahlus sunnah. Orang-orang santren, KPM santren dulu dibunuh oleh mereka. Yang sekarang kita tuduh mereka juga komunis. Ini tema ini agak sensitif dari dulu. Yang pasti kita tidak akan mengambil ideologi ini. Karena ideologi ini sudah diharamkan di negeri ini. Sudah diharamkan dari sebelum-sebelumnya. Tapi orang-orang kita kayak punya ini. Stigma. Bapak kalau sakit kepala, Nyebutnya obatnya Pak Bodrek gitu ya. Apalagi Pak kalau, Kalau apa namanya itu? Biar gak masuk angin, Itu dioles apa? Minyak apa gitu. Kita sudah terstigma menyebut. Sekarang stigma itu sama. Beda sama kita komunis. Itu gak adil. Beda dikit, Beda. Itu gak adil. Kita harus adil dalam memberi cap kepada orang. Jadi jika berbeda nanti dalam bab politik, Iman kita tetap sama. Jangan sampai masjid kita ini nanti, Salah satu masjid yang berpengkar masalah itu. Mohon dipesankan kepada semua ustadz yang ngajar. Kita ngomong politik-politik akhlak, Politik praktis, Cukup ahli politik di luar masjid. Di sini hanya ngomong politik, Akhlak. Ini ada rahasia Pak. Berpolitik berkuasa, Sebenarnya salah satu jalan menjadi kekasih Allah. Makanya tujuh golongan, Yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Nomor pertamanya bukan ulama. Nomor pertamanya siapa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Makanya ujiannya paling berat. Nabi juga mengatakan, Orang-orang yang paling sial, Paling banyak dibenci di akhir zaman, Itu orang-orang yang mengambil kemimpinan. Bener ya? Nah kita doakan para ulama kita, Pemimpin-pemimpin kita semuanya, Yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.